Hai Sama Gojiri Halim dan balik lagi ke channel Captain Berbersiuk ID buat kalian jangan lupa comment like and subscribe pastinya dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya untuk share ke teman-teman kalian dan semoga bermanfaat nah kali ini kita kedatangan satu customer yang lumayan sering nih datang ke Captain namanya Michael kebenaran hari ini Michael gue sendiri pilihan grooming jadi dia ini sebenarnya request potongannya itu biar nggak terlalu pendek yang kebetulan dia juga bawa alas satu referensi foto itu malet hair pernah ada potongan dari fotonya sini dari fotonya sini ada coba lihat oke oke ya kurang lebih kayak gini ya jadi depannya dia flat ya oke udah yakin ya dari tekstur rambutnya sebenarnya kita bisa lihat rambutnya lumayan lurus dan lumayan lemes sehingga kita coba deh pelan-pelan kita potong pada hari itu ya tipis-tipis gitu ya depan belakangnya lebih ngikut ya kalau segini masih bisa sih bisa lah ya Nah Michael gini dia request untuk poni-nya nih biar nggak terlalu pendek boleh kayak tipis-tipis gitu ya tapi kayak jarang-jarang gitu ya nah jadi malet hair itu adalah salah satu potongan dulunya diterkenalkan oleh salah satu pemain bola ini Cristiano Ronaldo nggak sekarang lumayan banyak reformasi dari malet hair karakter dari malet hair sendiri itu dia mempunyai poni dan belakangnya itu panjang sedangkan sampingnya itu tipis tapi tidak terlalu tinggi seru aja sih kayak malet gitu Iya dan dia kan potongnya seru banget kan kesulitannya itu ada di bagian volumizing di bagian atas dan bagian belakangnya ini ternyata masih kurang panjang jadi bakal kita coba teknik-teknik potong yang bisa kelihatan rambutnya ini kelihatan lebih panjang lah belakangnya kerasnya biar jadi seperti malet hair masih pendek sih ya kalau mungkin belakangnya tuh kayak ada buntutnya dikit kan potongan yang lama mungkin ya betul untuk pertama yang pastinya gua membuat namanya gradient line jadi gradient line ini pola potongannya malet hair dulu nah yang kedua itu adalah gua melakukan proses fading fading itu di bagian sampingnya jadi ditipiskan gua buat fat itu kurang lebih taper ya taper pada di bagian tempel jadi tempel-tempel nah habis itu gua mulai ke bagian syar pening atau penanjaman rambut-rambut karena malet itu karakternya adalah di syar peningnya setelah itu gua mulai proses texturizing namanya untuk membentuk tekstur atau merubah rambut si Michael dari lurus nih jadi dia ada ikal-ikalnya secara natural oke sekian dari kita jangan lupa tetap stay tune karena akan banyak konten-konten yang menarik lagi nih di KPM Barbershop ID jangan lupa juga buat share konten ini biar konten ini semakin banyak bermanfaat buat banyak orang oke gua Jerry Halim gua pamit and see you